Aktris Amanda Manopo menepis tudingan melakukan operasi plastik. Tudingan itu muncul setelah penampilan terbarunya menjadi sorotan publik. Wajah Amanda terlihat lebih tirus. Amanda saat ditemui di klinik Dermapro SV di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis 14 Februari 2024 menyampaikan bahwa dia tidak pernah melakukan operasi plastik. Menurutnya wajahnya terlihat tirus karena adanya perubahan di berat badannya. Dia mengalami penurunan berat badan hingga 14 kg. Amanda mengatakan perubahan wajahnya juga terjadi hasil dari treatment laser Aton Endolive. Amanda Sapanakrabnya menambahkan tudingan itu diberdampak pada pekerjaannya sebagai brand ambasador kecantikan. Kalau misalkan kalau gosip atau apa sih mungkin saya udah terbiasa ya. Cuma kan ini berpengaruh lewat dari pekerjaan sebagai brand ambasador kecantikan segala macem. Jadi ada sebuah ketidak kepercayaan kepada saya saat kan memang cantiknya tuh kaga lewat dari operasi gitu loh. Jadi saya ingin meluruskan juga jadi untuk beberapa brand yang bekerja sama supaya tidak berpikirannya macem-macem. That's why, tapi mereka tau kalau saya melakukan treatment dan itu sangat wajar sekali untuk treatment di bagian luar. Tapi bukan treatment yang kayak oh sampai operasi. Bagi sih cuma penjelasan kayak gitu aja. Supaya orang-orang luar sana juga tau dimana semua orang tuh bukan bisa berubah ketika melakukan ada penurunan berat badan yang cukup lumayan drastis. Apalagi dibantu dengan treatment supaya untuk mengencangkan atau segala macem dan mungkin lewat dari efek makeup tergantung ofisionalnya kemana. Kayak waktu itu kemarin saya sempet ada premiere, ada beberapa pekerjaan yang penting dan diharuskan makeupnya bold. Pasti ada perubahan di sana tergantung yang makeupnya siapa. Jadi berarti bagus. Bisa harus teman-teman selebriti yang lain melakukan operasi ya. Tapi kan itu sebenarnya hak mereka ya. Tapi seorang mana-mana pun nih kayaknya tetep anti-anti operasi. Kenapa sih menurut sendiri? Nggak mau atau takut atau kadang? Kalau operasi orang lah terserah ya. Kalau untuk saya pun memang belum ada niatan ya dan memang belum diharuskan dan diperlukan. Jadi ya yaudah nanti aja. Kalau memang misalkan saya diharuskan operasi misalkan saya amit-amit kenapa ibunya bengkok. Atau nggak gimana ya harus operasi ya pasti saya harus lakuin operasi. Tapi kalau dokter bilang, nggak hidungnya udah bagus, udah sempurna, nggak perlu harus diapapain. Udah diem aja. Saya diem. Paling cuma paling disarankan ya. Kamu harus lakuin treatment skin booster, filler, botok. Sementara ahli estetika Dr. Rojjjjua menyampaikan, Treatment Laser Aton Endolive yang dilakukan Amanda Manopo merupakan solusi terbaik untuk meneruskan wajah cabi dan gemuk karena penumpukan lemak. Tanpa harus melakukan prosedur bedah atau operasi. Hasilnya instan bisa langsung terlihat pas ke tindakan. Operasi, kayak sejelasnya nggak. Karena misalnya kalau ini kan bisa lihat kalau misalnya, ya tadi sepertinya kalau hidung, tadi kalau hidung juga kalau misalnya dioperasi, kalau dipenyet-penyet gitu kan ya pasti ada resikonya. Cuma jadi kalau dari segi alas operasi apa nggak, nggak ada sih, nggak operasi. Cuma yang berapa ya, tetap melakukan treatment-treatment khusus tetap ada. Kayak misalnya kalau misalnya Amanda kan melihatnya lebih tiru, segala macam. Itu yang tadi kita ngomong ke laser aturnya. Itu bisa dilihat fotonya juga, before afternya. Itu terakhir kita kerjain di Desember ya kemarin ya, kita udah ngerjain. Ya maka hasilnya juga itu bisa dibilang instan, tapi dia akan tetap membaik dalam tiga bulan. Nah itu bisa dilihat. Hari ini juga paling kita bisa di-retouch, paling kita cuma bagian-bagian yang agak lebih cabi dikit, nanti kita akan ngerjain lagi di bagian situ. Jadi kalau Amanda sih sejauh ini cuma melakukan perawatan-perawatan yang buat memaintain pada dasar yang lebih cantik, cuma kita mempercantiknya. Terima kasih telah menonton!